Kali ini kita akan ngebahas macam-macam paste yang ada di Adobe Illustrator. Bukan dong? Kali itu paste dong? Makanan. Bukan ini dong bentuknya? Ada CTRL plus V, ada yang seperti kita kenal, kemudian ada CTRL plus B, dan CTRL plus F, dan dua jenis paste lainnya. Kira-kira apa ya bedanya? Dibilangin bukan ini gambarnya. Mampur-mampur. Hey guys, balik lagi bersama gue, Kemal, di Killer. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu, kalau sebenarnya di Adobe Illustrator itu, kita mempunyai 5 cara untuk mempaste objek. Bukan 3, tapi 5. Kalau biasanya teman-teman ngepaste di komputer kan cuma CTRL plus C dan CTRL plus V kan ya? Kepas, 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 kepas. Nah, di Adobe Illustrator ini ada 5. Bisa kalian lihat, di bagian edit ini ada paste yang biasa, paste in front, paste in back, paste in place, dan paste on all artboards. Bahkan ada paste without formatting. Tapi yang paling terakhir ini beda, nanti akan kita bahas. Sebelum kita masuk ke bedanya paste-paste ini, gue mau ngasih tahu, kalau ada tanda yang kayak gini nih, yang melunker-melunker gini, ini artinya kontrol di Windows atau CTRL. Dan kalau ada yang tandanya kayak orang joget gini nih, itu artinya alt. Karena gue pakenya di Mac. Jadi agak beda ya simbol-simbolnya. Tapi intinya tetap sama kok. Kemudian, paste-pastean ini ada hubungannya sama layer dan artboard. Mungkin kalau lo belum ngeh bisa nonton video tentang layer dan artboard, di kanan atas sini, atau di deskripsi, nanti juga ada linknya kok. Lanjut. Kita mulai dari paste yang biasa-biasa aja, atau yang standar. Paste ini tinggal kita pencet aja, CTRL-V, maka objek kita akan terpaste di tengah-tengah layar kita. Kalau kita pindahin gini misalnya, terus kita paste, dia pasti akan terpaste di tengah-tengah layar kita. Nggak percaya ya? Nih, kita ukur pakai penggaris. Kita tarik penggaris dari kiri, tarik penggaris dari atas, tuh kan, bener kan, di tengah-tengah layar kita. Masih nggak percaya lagi? Oke, kita screenshot, kemudian kita paste, dan kita lihat, apakah penggarisnya tadi lurus sama hasil screenshot-an kita. Tuh kan, bener kan? Gerisnya lurus sama titik-titik ini, yang artinya emang di tengah ini objeknya. Sah? Sah! Paste ini sih, biasanya gue pakai buat kopas cepat aja, tanpa mikirin urutan layer, atau artboardnya. Oh iya, ngobrol-ngobrol tentang urutan layer, jenis paste ini, urutan layernya selalu di paling atas dari seluruh objek. Nih, kalau kita mau ke paste objek ini, kemudian kita seleksi nih, objek ini yang agak bawah, kemudian kita paste, tuh kan, selalu di paling atas kan? Kita pilih objek lain yang agak atas, kemudian kita paste lagi, tuh kan, paling atas kan? Jadi, diingat-ingat ya, kalau kalian mau menggunakan paste ini. Selanjutnya, ada paste in front, atau shortcutnya, CTRL plus F. Kalau sebelumnya gak mikirin tentang urutan layer atau artboard, yang ini ada hubungannya. Kalau kita menggunakan paste ini, maka objek yang terpaste, posisi objeknya sama persis dengan yang kita copy, tapi, urutan layernya di atas dari objek yang kita seleksi terakhir. Gimana tuh bang? Gini, contoh nih, kita punya dua objek, yang ini, urutannya di bawah objek ini. Bisa dilihat juga, ada beberapa objek yang urutan layernya lebih di atas ya. Kemudian, kita copy objek yang di bawah ini. Eh, jangan nih, kita ket aja biar kelihatan. Kemudian, kita seleksi objek ini, dan kita paste in front dengan CTRL plus F. Tadaa, lihat kan? Secara posisi di artboard, dia gak bergeming sama sekali. Kegeser pun gak, posisinya sama persis dengan saat yang kita copy. atau dikasih. Tapi, lihat deh, dia urutannya jadi di atas objek yang kita seleksi tadi kan ya. Lihat, urutan layernya juga jadi di atas kan ya. Mari kita coba yang lain. Bisa dilihat ya, objek ini urutannya di bawah objek yang ini. Kemudian, kita cut yang ini, dan kita seleksi objek ini. Lalu, kita paste dengan CTRL plus F. Lihat, secara posisi di artboard, masih sama, gak berubah. Tapi, lihat deh, ketika kita geser, tuh, lihat kan? Urutannya jadi di atas. Bener kan? Nih, lihat nih, di layer penas juga, urutan layernya berubah. Biasanya, untuk paste in front ini, gue pakai ketika mau nempatin objek di atas objek yang gue pengen. Misalnya, ngepaste bunga-bunga ini, biar di atas kotak ini. Gitu. Nah, fungsinya buat gitu aja sih. Sampai sini, paham ya, untuk menggunakan paste in front. Karena, kalau belum paham, ntar bakal bingung loh, di bagian selanjutnya. Dari namanya aja, udah kelihatan gitu ya, kalau ini mirip-mirip dengan sebelumnya. Yup, benul. Perbedaannya, hanya pada urutan layernya aja. Kalau yang sebelumnya itu, dia akan terpaste di atas layer objek yang terakhir kita seleksi. Kalau yang paste in back ini, justru sebaliknya. Dia akan terpaste di bawah objek yang terakhir kita seleksi. Secara posisi di artboard, ini sama aja ya, persis seperti yang kita copy. Contoh sederhananya gini, kita cut objek ini, dan kita seleksi objek yang bagian sini. Kemudian, kita paste in back aja, pakai CTRL plus B. Set, 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 set. Langsung deh, dia berada di bawah objek yang kita seleksi tadi. Secara posisi sama kan ya? Pokoknya, paste in back ini sama dengan paste in front. Cuman bedanya, urutan layernya aja ya. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Paste in front dan in back ini, gampang bukan? Bukan! Selanjutnya, kita ke paste-pastean yang gak ada hubungannya dengan layer lagi. Tapi, artboard. Nah, kalau kita punya dua artboard nih, terus kita mau nge-paste objek di artboard satu ke artboard kedua, tanpa merubah apapun, gimana ya caranya ya? Pakai CTRL plus V, bukannya menyelesaikan masalah, malah bikin masalah. Solusinya ya, pakai paste in plus ini, dengan shortcut, CTRL plus SHIFT plus V. Kita copy objek di artboard pertama, kemudian, kita pilih dulu artboard keduanya. Cara kita tahu artboard mana yang lagi kita pilih, atau aktif itu, dengan melihat ini nih. Ada kayak stroke hitam ini, di artboardnya. Nih, kelihatan kan? Tipis banget, tapi, kelihatan lah. Lalu, setelah itu, kita pencet deh, CTRL plus SHIFT plus V. Tada! Terpaste dengan sempurna. Tapi, sejujurnya, gue gak pernah pakai nih, pastiin ini nih. Karena menurut gue aneh gitu. Kenapa sih, perlu susah-susah, mencet tiga tombol di keyboard, yang cukup belibat, kalau hasilnya sama aja, dengan kita pakai, CTRL plus F, atau CTRL plus B. Nih, lihat ya. Ini, hasil menggunakan, CTRL plus SHIFT plus V, atau paste in place. Kalau yang ini, pakai CTRL plus F, atau CTRL plus B. Kira-kira, lo bisa lihat gak, bedanya di mana? Enggak kan? Itu dia. Tapi, kalau teman-teman ada yang ngerti, ini fungsinya buat apa, atau sering pakai, boleh dong, ketik di kolom komentar, biar gue juga tahu, ini fungsi hakikinya itu, buat apa sih? Yang terakhir, di perpastean objek, adalah paste on all artboards. Dari namanya aja, udah tahu kan, ini buat apa? Tempel di semua artboard. Jadi guys, fungsi ini, juga baru gue tahu, pas bikin tutorial ini. Loh, gimana sih di channel? Tapi, baguslah. Jadinya, kita sama-sama berkembang. Kalau lo mau ngopas objek ini, ke seluruh artboard, gak perlu capek-capek, kopas satu-satu begini ya. Tinggal copy sekali aja, kemudian tinggal teken deh, CTRL plus ALT plus SHIFT plus V. Tada! Kepas tadi semuanya kan, di seluruh artboard. Dengan posisi yang sama pula. Emang sih, secara shortcut emang agak belibut ya. Tapi, gepopel lah, agak dimaafkan. Mending tangannya keriting begini, daripada ngepaste satu-satuan, yang bikin pegel. Oh iya, kalau teman-teman lupa nih, shortcutnya apa, atau belum apal-apal banget nih, kalian bisa kok, mengakses semuanya di edit sini. Nih, tinggal pilih aja. Lalu, yang terakhir, paste without formatting. Ini gak ada hubungannya sama sekali dengan objek-objek, atau shape-shape seperti yang sebelumnya. Tapi, ini ada hubungannya sama teks. Misal, kita punya dua teks, dengan font yang berbeda. Kalau kita mau ngopas teks ini ke sini, dengan cara CTRL plus C, kemudian CTRL plus V, kayak biasanya kita kopas, maka, font teks, ukuran, dan proper teksnya yang akan kita copy, juga akan terpaste. Nah, kalau kita pastenya pakai paste without formatting, kita hanya mempaste isi teksnya aja. Tapi, gak termasuk font teks, atau ukuran, apalagi properti teks sebelumnya. Cukup membantu lah ya, fitur ini di beberapa kondisi. Gimana, 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 masih ada yang bingung gak? Soal jenis-jenis paste di Adobe Illustrator. Emang, banyak sih, tapi semuanya membantu di beberapa situasi tertentu kok. Kalian bisa lihat rangkumannya di layar sini. Bisa juga di screenshot, biar bisa dilihat sewaktu-waktu, tanpa perlu nonton videonya. Kalau kalian suka jenis video seperti ini, klik like ya, jangan lupa. Semoga video ini bermanfaat, dan saya Camel The Killer, sampai jumpa.